selamat pagi saya Dr. Mela Dr. Jaja IJJ di RSI Dr. Lukmano Haji saya disini akan memberikan pesan dan pesan saya selama jaga di ruang isolasi khusus IGD Dr. Dr. Lukmano Haji yang pertama jika ada pasien curiga suspek corona atau pasien dengan pengawasan jika tiba di IGD di depan ada petugas kami yang akan melakukan triaset menggunakan APD lengkap lalu pasien akan dibawa ke ruang isolasi khusus kemudian meriksa lab dan ronsen oleh petugas khusus juga setelah itu kami konsultan ke dokter paru dokter nipah lalu pasien akan dibawa ke ruang isolasi khusus di ruang perawatan edukasi kepada keluarga ini sebenarnya hal yang susah buat kami untuk terjaga karena kebanyakan dari keluarga itu pasti ada rasa penyangfalan karena kita harus dijelaskan dari hati ke hati bahwa nanti untuk pasien-pasien yang datang dengan suspek corona atau pasien dalam pengawasan apa diharuskan untuk dirawat di ruang isolasi khusus selama 14 hari kurang lebih kesan kami sebagai dokter di badai tersebut sebenarnya adalah yang paling banyak kita alami itu rasa khawatir khawatir kalau kita akan tertular kita bekerja, bekerja ikhlas tapi yang paling kita takutkan adalah ketika kita menjadi karier keluar membawa penyakit untuk ditularkan kepada keluarga kita terutama anak-anak kita orang tua kita nah itu paling rasa khawatir yang kebanyakan kami alami di badai terdepan pesan untuk masyarakat jadi ternyata corona ini kan sudah menjelaskan beberapa pasien-pasien terus banyak sekali orang yang positif corona itu tidak bergejala mari kita campaign dari diri kita sendiri mulai sekarang much for all jadi pakai masker untuk keluar rumah wajib pakai masker jadi berjalan terdepan untuk melawan covid ini bukanlah tenaga medis tapi masyarakat karena yang bisa memutuskan sumber penularannya dalam masyarakat jadi mulai sekarang pakai masker dimanapun kita berada mindungi diri kita mindungi orang lain mindungi keluarga kita cuci tangan dengan air yang mengalir kemudian jaga jarak social distancing hindari kerumunan semoga Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita dan kita mampu untuk melewati wabah penyakit ini Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton